Dua penerjun free fall pas khas TNI Angkatan Udara meninggal dunia saat latihan geladi bersih hut TNI Angkatan Udara pada kamis siang di Halim Perdana Kusuma. Keduanya mengalami cedera setelah mendarat tidak sempurna. Melalui akun Twitter resmi TNI Angkatan Udara, dua penerjun payung pasukan khas TNI Angkatan Udara yang meninggal dunia adalah Kopda Beni dan Pratu Supranoto. Kadis Pen AU Mars Maten I Dwi Badarmanto mengatakan dua penerjun payung itu sedang latihan untuk perayaan hari ulang tahun TNI Angkatan Udara yang akan diperingati pada tanggal 9 April 2016. Geladi bersih diikuti oleh ratusan penerjun namun dua penerjun mendarat tidak sempurna. Kopda Beni mendarat keras di Taxway Bandara Halim Perdana Kusuma akibat angin besar. Sementara itu, tali parasut dari Pratu Supranoto melilit sehingga susah dikendalikan. Pratu Supranoto mendarat di perumahan TNI Angkatan Udara di kawasan Raja Wali Baru. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.